Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat pimpinan Komisi 3 Dalam hal ini, di sebelah kanan saya senior panggilan Sebelah kiri saya komerit dan paling ujung Mas Ades Kadir, namanya Mas AK47 Kalasnikov Dan anggota Komisi 3 yang kami hormati Yang kami hormati calon pengganti pimpinan KPK Atas nama Soehadara Dr. Yohadis Tanak, SHM Hum Serta hadirin yang kami muliakan Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiratnya Karena hanya atas perkenannya, kita hari ini bisa berkumpul di sini Dalam keadaan sehat walafiat Kami sampaikan juga terima kasih Kepada Saudara Dr. Yohadis Tanak, SHMH Dalam hal ini, sebagai calon pengganti pimpinan KPK Untuk masa jabatan 2019-2023 Menggantikan Ibu Lili Bintali Hari ini sesungguhnya Kita tidak mengulangi uji kelayakan atau fit and proper Karena Pak Yohadis, Dr. Yohadis Tanak ini Sudah dilakukan fit and proper test Pada 12 September 2019 Namun demikian, karena sudah 3 tahun 18 Hari, maka tidak ada salahnya Kalau nanti ada hal-hal yang baru yang akan disampaikan Ada perubahan Dan juga atas pesan dari Sekjen P3 seumur hidup Pak Dr. Asro Sani Nanti akan ditacakan Apakah Pak Yohadis Tanak Masih memenuhi syarat Untuk menjadi calon anggota KPK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Udaya Salam Kebajikan Dalam kesempatan ini Pak Saya mencoba Menyampaikan Tentang hal-hal yang saya pahami Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi Yang pertama dari sisi histori Kenapa sampai kemudian Pemberantasan tindak pidana korupsi ini Diperlukan oleh negara Karena ketika Negara memproklamirkan kemerdekaan Pada 17 Agustus 1945 Ternyata Organ-organ pemerintah Dalam menyalankan Fungsinya Tidak sebagaimana yang diharapkan Sehingga pembangunan di Republik Indonesia Tidak terlaksana sesuai dengan harapan Sehingga Presiden Soekarno Mengeluarkan satu keputusan Yang berupa Satu keputusan Menetapkan bahwa negara dalam keadaan darurat perang Dalam keadaan darurat perang tahun 1957 Yang kemudian Dengan harapan agar Pembangunan di Republik Indonesia ini Dapat terlaksana sesuai dengan harapan Masyarakat bangsa dan negara Untuk menciptakan keadilan Bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia Tahun 1957 itu Kemudian terbentuklah Yang namanya Perpu nomor 24 Tahun 1957 Dengan tujuan untuk Melakukan pemeriksaan penuntutan Terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi Yang kemudian Pada tahun 1957 itu juga Perpu itu kemudian Disahkan menjadi undang-undang Sebagaimana Diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1957 Sehingga Perpu tersebut Perpu tersebut menjadi Undang-undang nomor 24 PRP tahun 1957 Untuk melakukan pemeriksaan Penuntutan Dalam perkara tindak pidana korupsi Namun dalam perjalanan sejarah Ternyata Apa yang diinginkan ini Juga tidak bisa terrealisasi Sesuai dengan harapan Untuk menciptakan suatu keadilan Bagi masyarakat dan bangsa Sehingga Kemudian Dibentuklah Dibentuklah satu tim Untuk membentuk undang-undang Tentang pemerintasan tindak pidana korupsi Yang kemudian Pada tahun 1960 Dicabutlah undang-undang itu Kemudian tim bekerja Yang kemudian Pada tahun 1971 Terbentuklah undang-undang nomor 3 Tahun 1971 itu Tentang pemerintasan tindak pidana korupsi Namun dalam perjalanan Negara ternyata Undang-undang korupsi Dianggap juga belum mampu 371 belum mampu Mengatasi dengan baik Pemerintasan korupsi di negara ini Sehingga Kemudian Dibentuklah undang-undang nomor 31 tahun 1999 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!